Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat I.I.P. Hidayat menyatakan akan ada revitalisasi tahap kedua untuk Taman Gedung Satepakuan dan Saparua. Pihaknya pun menganggarkan setidaknya 32 miliar rupiah untuk revitalisasi tahap kedua tersebut. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat I.I.P. Hidayat mengatakan akan ada revitalisasi tahap kedua untuk Taman Gedung Sate, Pakuan dan Saparua. Untuk Gedung Pakuan, revitalisasi diarahkan lebih ke interior ruang rapat sedangkan gedung sate memiliki lebih banyak komponen seperti pembuatan kubah pada menara masjid dan pembangunan lahan parkir motor. Sementara itu revitalisasi di Saparua diantaranya pembangunan toilet hingga melengkapi sudut literasi. Anggaran untuk revitalisasi tahap kedua tersebut yaitu 4 miliar rupiah untuk Pakuan, 5 miliar rupiah untuk Saparua dan Gedung Sate 23 miliar rupiah. Tahun ini, yang di Papuan, 4 jutaan, itu Saparua 5 miliar rupiah, kemudian di Gedung Sate itu sekitar 23 miliar rupiah. Karena ada beberapa aktivitas yang memang konstruksi gitu. Nanti, kakaknya saya itu dulu ya, jadi pastinya yang mana tapi memang tersebar. Nah, itu nanti kakaknya disampaikan ke bapak ya. Karena kan, besarnya itu ketika dipercama, oh iya pasti kecil-kecil. Karena aktivitasnya banyak, ini ya banyak objeknya gitu. Revitalisasi dilakukan untuk mengakomodasi harapan gubernur yaitu Gedung Sate menjadi tujuan wisata. IIP menambahkan mulai Februari akan ada paket kunjungan wisata ketiga destinasi tersebut, seperti di halaman depan Gedung Sate Wisata Suah Foto, penampilan kesenian 27 kabupaten dan kota, hingga wisata historis ke dalam Gedung Sate. Sedangkan di Saparwa akan ada empat destinasi yaitu kuliner, literasi, tempat olahraga, dan panggung komunitas, serta dipakuan lebih ke wisata historis. Budi Hartati, Bandung TV